Hai para sahabat, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bobot tulang atau basi tulang. Bobot tulang atau basi tulang ini adalah keberuntungan kita yang pertama, yang dari langit ketika kita lahir, yang tidak dapat kita intervensi, yang tidak dapat kita kendalikan, yang dihitung, yang dianalisa, berdasarkan jam lahir kita, tanggal lahir kita, bulan lahir kita, serta tahun kelahiran kita yang masing-masing mempunyai nilai bobot yang dijumlakan. Ya para sahabat ya, jadi kita langsung saja membahas kali ini bobot tulang yang ke 3.7 pada laki-laki dahulu ya. Jadi dapat saya simpulkan sebagai berikut, nasib ini segala apa susah terjadi. Bantuan adik, kakak, sedikit sekali. Harus bekerja sendiri meski ada warisan dari orang tua, datangnya terlihat perginya tidak ketahuan. Kemungkinan besar akan kehilangan semua warisan atau kekayaan meskipun sudah berhati-hati karena sukses sangat sudah menghampiri. Diperlukan bantuan dari teman dan keluarga. Kunci dari semuanya harus mengalah dan meminah hubungan sosial yang baik dengan orang lain dan keluarga. Sekian para sahabat, untuk laki-lakinya, kemudian untuk wanitanya dapat saya simpulkan sebagai berikut. Nasib ini kurang beruntung dalam hidup Anda. Apabila melakukan sesuatu kesalahan, akan menjadi beban pikiran terus menerus. Sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, sebaiknya banyak meminta pendapat teman dan keluarga. Jiwa orang ini suka tidak tenang. Selalu berpikir ke sana kemari dan tidak ingin menetap. Dengan sifat yang impulsif, Anda menuliskan semua kesenangan, kemalangan, kesedihan, dan kebahagiaan di wajah Anda. Sehingga mudah terlihat. Karena Anda baik dan jujur sering melawan ketidakadilan. Anda cenderung memiliki pernikahan dan keluarga yang baik, hanya saja mudah konflik dengan ibu mertua. Sekian ya sahabat, bobot masih tulang 3.7 Yang tidak dapat kita kendalikan, yang tidak dapat kita intervensi, mau baik, mau buruk, itulah yang terjadi. Jadi, orang menyebutnya sudah suratan takdir, sudah menjadi nasib. Tetapi, keberuntungan kedua, yaitu keberuntungan bumi, dapat kita kendalikan. Keberuntungan bumi adalah tempat tinggal kita. Kita bisa memilih di mana kita tinggal, di mana kita bersosialisasi, di lingkungan kita. Tentu, lingkungan yang ramai, lingkungan yang maju, ekonomi yang maju, mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik bagi kita. Dan, upaya penerapan ilmu-ilmu Feng Shui, dapat kita terapkan di rumah-rumah kita. Sehingga, keberuntungan dapat optimal. Kita dapat bersosialisasi, kita dapat memilih kepada siapa kita berteman, dan bersosialisasi, berkumpul, di, itu, keberuntungan yang dari bumi. Kemudian, yang ketiga, ada keberuntungan yang dari diri kita sendiri, para sahabat. Nah, itu kita bisa intervensi. Contohnya apa? Contohnya, kita bisa mengupayakan, memaksimalkan keahlian kita, performa kita. Misalnya, kita dapat mengupayakan penguasaan beberapa bahasa. Sehingga, kita dapat menawarkan jasa kita untuk di, leskan, ya. Jadi, punya nilai ekonomis, kita bisa belajar mekanik, kita bisa belajar IT, kita bisa belajar sebagainya, dan sebagainya. Sehingga, menambah performa kita, menambah keahlian kita, menambah nilai ekonomis dalam diri kita. Sehingga, punya daya jual, punya nilai ekonomi yang tinggi. Mikian ya, para sahabat. Jadi, tiga keberuntungan. Yang satu, tidak bisa diintervensi. Jadi, dua yang bisa kita intervensi, yang bisa kita upayakan semaksimal mungkin. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya. Sampai jumpa. Nanti kita di Bobot Tulang berikutnya, 3.6. Terima kasih. Bye. 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 selamat menikmati